Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang amanah dan bikin yang akan bisa membawa perubahan bagi ketiga, khususnya Kepartian Mekanis untuk 5 tahun akan datang Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita bersama bahwa pasca pertama kesedilan Partai Persatuan Pembangunan di Makassar dan dilaksanakan secara lurih, secara dalih di beberapa provinsi, itu ada agenda ada beberapa ruangan yang mendasar yang mungkin diantara kita sudah tahu dan mungkin ada yang belum tahu agenda pertama, yang mungkin menjadi perdebatan di dalam kita dan kemudian di grup ketiga, yang pernah diperdebatkan juga adalah permasalahan logo baru ketiga yang Bapak dan Ibu lihat di sana dan ini mungkin belum sampaikan dalam forum-forum seperti ini saya ingin menyampaikan itu sebagai informasi dari perubahan yang dilakukan oleh DPP itu adalah pertama adalah adanya logo baru ketiga jadi Bapak Ibu sekalian tentu ada pertanyaan kenapa dengan logo lama kita yang masih dibaju Bapak-Bapak itu dan itu Bapak Ibu sekalian ada perbedaan antara lambang dengan logo karena yang dibaju kita itu, yang masih Bapak pakai itu itu adalah lambang ketiga dan dalam ADRP itu dijelaskan itu adalah lambang ketiga dan itu tentunya bisa diubah adalah moral yang pertama juga dan yang depan ini adalah logo logo baru ketiga jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia itu antara lambang dengan logo itu berbeda jadi logo adalah lama Kak Bapak Ibu sekalian yang lama itu dan logo itu menjadi logo kita hebat dan ketiga ada Kak Bapaknya yang bisa merawat persatuan dengan kembangan mengapa yang dilakukan perubahan Bapak Ibu sekalian? itu adalah maka untuk memenuhi kembangan sama karena anak-anak muda yang tersebut Bapak Ibu sekalian mereka mungkin terbiasa dengan hal-hal yang lebih dalam bahasa kampung kami itu 8-7 lebih enak daripada makan jadi kalau logo lama itu, logo kasal itu kan memang itu sudah terbiasa tapi kadang-kadang di mata anak-anak di dunia hal-hal yang seperti itu kadang-kadang diambat sudah sedangkan logo ini adalah lebih enak dipandang, lebih gampang, diingat dan lebih mudah untuk diterima oleh anak-anak di dunia dan ada beberapa kantai yang bisa mengubah logo mereka termasuk sahabat kita PKS yang dulu PKS itu Bapak Ibu sekalian melambang hitam dan tulisan kuning karena mereka bersejahtera sekarang berubah menjadi oleh dan mereka untuk menangkap, menjawab perubahan terhadap umumnya itu pembahang yang pertama yang dalam tubuh P3 kemudian Bapak Ibu sekalian yang kedua adalah ada yang perubahan struktur P3 disini kalau untuk Bapak Ibu sekalian pengurus DPP, DP dan DPC itu ada waktu kedua umum DPP ada waktu kedua umum kemudian ada waktu kedua ada waktu sekitaris DP dan DPC tidak demikian ada ketua, ada waktu kedua ada waktu sekitaris tapi sekarang sudah sebegitulah disuntur kita Bapak Ibu sekalian kenapa? berdasarkan hasil penelitian oleh lembaga supay, independen yang dipakai yang itu tidak bahwa struktur itu itu tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga berubah struktur kita sekarang ini ketua, kemudian nanti sekretaris, atau sekitaris, atau sekitaris mendahara, atau pendahara, atau pendahara kemudian ada ketua bidang fungsional ada ketua bidang strategis dan ada ketua bidang perundangan kami jadi waktu sekitaris itu hanya kuasa tidak banyak seperti dulu lagi kalau dulu itu kalau wakil ketua itu adalah berlapan maka waktu sekitaris ini adalah berlapan tapi struktur sekarang lebih efektif, lebih efektif dan lebih kepada fungsi masuk-masuk jadi pembahan itu kemudian berbahan ketiga, bapak ibu sekalian di P3 ini Alhamdulillah DPP P3 itu telah melakukan kontrak politik dengan salah satu lembaga supay lembaga polmak yang dikomandani oleh E18 jadi polmak itu masuk lembaga supay yang tingkat kebenaran yang luar biasa jadi ini dikontrak oleh P3 Bapak ibu sekalian ini kapalan baik dan kapalan gembira bagi kita jadi apa yang datang oleh DPP sekarang itu Bapak ibu sekalian itu adalah berdasarkan hasil survei dengan metodologi ilmiah yang dilakukan yang selama ini berdapat oleh P3 dan oleh karena itu termasuk perubahan robo termasuk perubahan struktur itu itu hasil kaki-kaki dunia jadi saya mengatakan kepada kita semua Bapak ibu sekalian bahwa P3 ini punya harapan besar untuk memenang pemilu 2024 minimal kita akan masuk dalam 4 saat karena hasil survei tersebut Bapak ibu sekalian P3 terlakukan dengan sebaik-baiknya apa yang diarahkan oleh tim independen tersebut atau tim lembaga supay itu maka akan ada perubahan-perubahan berdasar yang terjadi dan sekarang ini yang saya katakan tadi struktur kita sudah berubah kemudian kita menggunakan apa yang lembaga supay jadi besok Bapak ibu sekalian caleg-caleg itu disumpay juga sehingga dari supay itu menentukan posisi nomor kita jadi caleg-caleg itu misalnya Pak apa misalnya Pak siapa nomor? Pak Samso caleg provinsi misalnya contoh kemudian peluang beliau jadi 251 itu itu nomor berikutnya itu walaupun beliau yang betul belum bang beliau nomor 1 berdasarkan supay nanti tingkat elektrisitasnya bagaimana dimantar peserakan jika elektrisitasnya bagus dan supay itu maka posisi nomor berikutnya menentukan mereka oleh kerana itu apa itu sekali seperti sampaikan oleh Pak Tuhan Pak Samso berikutnya tadi maka peluang dari sekarang ini mulai kita harus melakukan sosial saksi kalau memang kita ingin cari nanti begitu juga dengan calon-calon dalam bekadar itu nanti berdasarkan suntik kadang-kadang kita ingin mati bekadar harus memiliki tingkat elektrisitas yang baik dan tinggi baru bisa boleh calon atau tidak sulit kita kenapa? karena pengalaman selama di Bapak Ibu sekalian beberapa bekadar di Indonesia ini dan menurutnya itu yang menang itu adalah orang-orang yang memang dalam fase suntiknya tingkat elektrisitas yang tinggi termasuk Ibu Kasumar ini Ibu Kasumar ini dilakukan 3 kali suntik memang tingkat elektrisitas yang tinggi dan ketika kita lihat kasus pemilihan tidak yang berbeda dengan kasus suntik jadi ke depan itu apapun yang ketiga ini terkait masalah pencalonan baik legislatif ataupun eksuntik maka dasarnya adalah suntik kalau kita ingin terjalin dalam suntik itu ingin masuk dalam elektrisitas tinggi itu maka mulai sekarang harus kita sosialisasikan diri bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin jadi caleg yang ingin jadi kepala daerah yaitu masyarakat inilah perubahan perubahan yang dilakukan oleh ketiga dan mudahnya di depan Bapak Ibu sekalian dan menghadapi perantangan 2024 tadi pertama dikatakan oleh Pak Petua kita tadi dalam 2024 itu anak-anak millennial itu yang umurnya di atas 17 tahun sampai dengan 40 tahun itu itu pemilihnya hampir 51% maka ini akan menangani maka pimpinan pekerjaan depan untuk menurutkan Bapak Mekalis ini harus orang-orang yang mengerti pertama mengerti tentang teknologi mengerti tentang kepentingan dan keinginan masyarakat khususnya di Bapak Mekalis dan tentunya harus mengerti dengan keinginan daripada konstitian kita maka kita kepercayakan kepada formatum nantinya dalam menyusun struktur ini dan mudah-mudahan kita mendapatkan impian yang terbaik dari partai kita yang terbaik kepada umat kita di tempat ini mungkin bagian hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Ibu sekalian maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi kepadaku kita sebagai impian kita bagaimana untuk membesarkan partai di tempat ini setelah pelaksanaan Bapak Ibu sekalian masih ada agenda-agenda kita sekarang ini agenda kita melakukan konsergasi kemudian setelah konsergasi ini adalah agenda agenda dan yang terakhir ini adalah agenda aksi yang dalam perangkat mempersiapkan kerjaan-kerjaan di tolak kita dalam menghadapi jemilu 2024 yang akan datang umat bersatu saya kami bersatu Indonesia kelihatan kelihatan berjalanan dan terima kasih selamat menikmati